Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udhu billahi minasya'antanirrojim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyibina Muhammad wa ala ala sayyibina Muhammad amma ba'adu. Kau muslimin rahimahkumullah marilah kita sama-sama melanjutkan belajar membaca kitab Nasuh ila'ibad karangan Imam Nawawi al-Bantani dan kitab Munabdihad karangan Imam Ibn Hajar al-Asqolani. Kali ini kita sampai pada bab kedua makolah ke-6. Imam Ibn Hajar al-Asqolani dalam kitab Munabdihadnya menuliskan Maksudnya barang siapa yang mencari ilmu maka surga akan mencarinya dan barang siapa yang mencari maksiat maka neraka akan mencarinya maksudnya begini umumnya kita manusia itu kan sering mendengar kata-kata kita harus mencari surga pengen mendapatkan surga betul, tetapi bagi orang yang mencari ilmu dibalik bukan kita yang mencari surga, tetapi surga yang akan mencari kita dengan kata lain, kalau kita mencari ilmu, otomatis surga akan mencari kita kalau dalam hadis yang lain dikatakan man salah kau pori kon yal tamisufi yang ilman sahalallahu pori kon ilal barang siapa yang mencari mencari ilmu maka akan dimudahkan jalan menuju surga jadi baik kita menuju ke surga baik kita yang mencari surga atau surga yang mencari kita kedua-duanya akan menjadi mudah kalau kita mau menuntut ilmu sehingga ada hadis yang lain man aroda dunya fa'alaihi bina ilmi wa man aroda al-asirata fa'alaihi bina ilmi wa man aroda huma fa'alaihi siabil ilmu siapa yang mau mencari dunia maka carilah dengan menggunakan ilmu maka siapa yang pengen akhirat maka carilah akhirat dengan ilmu ilmu barang siapa yang pengen mencari keduanya maka carilah dengan ilmu kalau kita pengen surga cari menggunakan ilmu nah dan sebaliknya nah barang siapa yang mencari maksiat maka dia akan dicari nah umumnya kita akan mendapatkan keterangan kalau kita berbuat maksiat nanti kita akan dihukum di neraka tapi pada keterangan kali ini kalau kita mencari maksiat maka neraka akan datang mencari kita namun bila himin dari itu mereka bukan sekarang mari kita lihat sarah naswa ihula ibad barangan imam nawawi al-bantani wal makolatu utawi makolah asad bisa tukang nomor 6 ikungan ngali dan ceritakan sakin sayidina alia r.a wakar roma wajah man utai sepanawangiku kanalamun ono topo man ono iku fitolabini ilmi inggalem walet ilmu kanat mu ko on opo aljannatu warga ono iku fitolabihi inggalem ngoleti man wamanan utai sepanawangku kanalamun ono topo man ono iku fitolabin ma tiati inggalem ngoleti masyiat kanatmu kono poan narun rokok ono iku fitolabihi inggalem ngoleti man aiman istarola tega sesapa bahaya newong kang ketungkul ketungkul fina ilmi inggalem ilmu annafi kang mangpangat ala diya ilmu nafi laya juzukang ora ono lilbalihi kang ora wenang lilbalihi kaduyong kang balik alang akilu alang akili kang doening akal opo jahluhu kodone ilmu anamong ko ono topo man silhak koti inggam harikate ono iku polibang goleti lirjanati maling suargo wali ridho wali ridho wali ridho allah ilan maling ridho negus di Allah ta'ala kalem maul huluh sapa koti Allah waman anuti saban wanku kanalamun ono sopaman ono kumuridan ngerasa angken atau kepengen sopaman lilmasyati maring masyiat kanamong ko ono sopaman pirhaki koti inggalem hake kate ono iku kolibang goleti sopaman linarim bering rokok jadi yang dimaksud ilmu disini itu ada ilmu ilmu yang bermanfaat bukan semua ilmu jadi yang dimaksud orang yang mencari ilmu maka akan dicari oleh surga adatah kalau kita mau mencari ilmu ilmu yang wajib kita cari ilmu yang bermanfaat itu hakikatnya kita sedang mencari surga sedang mencari riba Allah jadi tidak semua ilmu ilmu yang bermanfaat itu ilmu agar bukan ilmu yang lain bukan ilmu mencelakakan orang bukan ilmu permesuman dan lain lain pokoknya ilmu yang wajib kita ketahui kira-kira begitulah ilmu yang diperbolehkan oleh cara mencarinya dan harus kita dan sebaliknya kalau orang sibuk kepengen melaksanakan maksiat itu pada hakikatnya dia itu sedang mencari kemurtaan Allah sedang mencari neraka mudah-mudahan kita dijadikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang-orang yang sibuk mencari ilmu sehingga semua kebaikan semua rahmat Allah sibuk mencari kita Allah dan mudah-mudahan kita dijauhkan dari keinginan keinginan dari khotir khotir dari keinginan untuk bermasiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sehingga apa sehingga semua makhluk Allah takut kepada kita sehingga neraka takut kepada kita sehingga semua keburukan takut dari kita Allah amin mari kita baca sekali lagi makolahnya tabarukan dengan Imam Ibn Hajar Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Assalamualaikum Assalamualaikum